Kita ke informasi lain, setelah sempat melonjak tinggi, harga telur di Surabaya kini menurun drastis. Sementara pasca lebaran beberapa waktu yang lalu, harga telur mencapai 28.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 17.500 rupiah per kilogram. Nilai ini adalah yang termurah setelah setahun terakhir harga telur selalu di atas 20.000 rupiah. Terpantau pada Rabu pagi di beberapa pasar tradisional besar di Surabaya misalnya, harga telur di tingkat agen atau grosir 17.500 rupiah per kilogram. Adapun di tingkat pengecer sekitar pasar, harga telur 18.500 rupiah per kilogram. Harga telur menurun sejak sekitar tiga hari terakhir. Para agen dan pedagang menyatakan tingkat permintaan telur jauh menurun dibanding stok yang melimpah. Ternak itu memang semua pada curhat semua ya, dia sudah banyak yang, kalau yang ternak kecil mesti gulung tikar. Dari makannya, dari ongkos-kosnya itu untuk karyawan sudah tidak menjanjikan. Terlalu murah sekali, terlalu kasian lah kalau kita lihat ya. Sampai tidak apa? Ada yang seperti itu, mereka malah bilang, Pak tolong Pak diambil stok saya saja sekarang ini sudah ada 24 ton, tidak terjual. Nah umur telur itu kan ada patah-patah umurnya ya. Jangan sampai lebih dari satu minggu atau dua minggu itu sudah kurang bagus. Ada pun di tingkat pengecer yang jauh dari agen, seperti di perumahan, banyak pembeli yang mengaku masih ditemukan harga di atas 20 ribu rupiah per kilogram. Lebih murah, kalau di rumah itu satu kilo sampai 22-23. Satu kilo kalau di rumah. Lebih baik di agen, enak. Lebih murah kalau menurut saya. Sebaran telur dengan harga yang menurun tiba-tiba belum merata di semua wilayah. Selain itu, pengecer tetap menjual dengan harga lama. Harga telur yang menurun memang disambut positif oleh pembeli. Selain itu, agen dan pedagang masih bisa menjual di atas harga yang ditetapkan pemasok. Sementara itu, harga yang murah dengan biaya ternak yang tinggi beresiko terhadap kelangsungan usaha peternak ayam petelur. Wida Subianto, Surabaya Terima kasih telah menonton!